Berikutnya pemirsa Polda, Jawa Tegah akhirnya menahan Aibda R yang menewaskan 3 siswa SMK 4 Semarang di Jalan Simongan Semarang minggu dini hari lalu. Dari hasil penyelidikan sementara, penembakan dilakukan sebanyak 2 kali menewaskan 1 siswa, 2 siswa luka, didada dan juga tangan. Dalam rilis Pol Restable Semarang bersama Ditreskrim Umpudan Propam Polda, Jawa Tengah menghadirkan 4 tersangka tawuran di Jalan Simongan, Semarang. Sementara, Bribda R pelaku penembakan ditahan selama 20 hari dalam rangka proses penyelidikan. Kabit Homas Polda, Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto menyatakan ada bukti tawuran sebelum penembakan. Namun, anggota polisi narkoba tersebut berlebihan menembak dengan senjata organik. Kapol Restable Semarang menambahkan penembakan terjadi 2 kali. Kesepulah sementara, ini kemungkinan akan berubah ya. Tembakan pertama itu mengenai Almor Gama, itu mengenai pinggan. Kemudian tembakan kedua mengenai Satria dan Adal. Aib Daer dianggap melanggar pasal 338 dan 351 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan, sesuai yang dilaporkan keluarga korban lewat laporan polisi secara resmi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi melaporkan. Tidak hanya warga biasa saja, namun sejumlah artis Indonesia juga berpartisipasi di Pilkada 2024. Mereka datang ke TPS wilayahnya untuk nyoblos Pilkada. Deretan selebriti populer Tanah Air ikut serta memberikan hak suara mereka di TPS masing-masing. Artis Henki Kurniawan yang juga mencalonkan diri sebagai Bupati Bandung Barat, didampingi sang istri mencoblos di TPS 15 Desa Cipendai pada larang Kabupaten Bandung Barat. Aktor Ali Syakib yang juga mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bandung, ditemani istrinya menggunakan hak suaranya di TPS 31 Komplek Taman Kopo Indah, Desa Rahayu, Margasi, Kabupaten Bandung. Selain itu ada aktor Ben Joshua yang turut datang ke TPS terpajang di Jakarta, yakni TPS Kelapa Gading untuk menyalurkan hak pilihnya. Artis cantik asli tiar juga ikut nyoblos ke TPS ditemani keluarganya. Ada juga El Rumi yang mencoblos di TPS 25 di kawasan Ponok Indah, Jakarta Selatan, dekat dari rumahnya. Ini pengalaman kedua mencoblos di Pilkada DKI, ya gitu aja, biasanya. Tapi yang sendiri yakin gak sih akan pilihanmu? Insya Allah yakin. Satu putaran? Saya satu-dua putaran, saya yakin gak pilihan saya. Apa sih yang bikin kamu yakin akan pilihanmu yang? Sebelumnya El sempat lupa membawa KTP saat hendak mencoblos, namun ia segera kembali ke rumah untuk mengambil dengan berjalan kaki karena jaraknya sangat dekat. Pemirsa Rayakan, hari ulang tahun ribuan supporter Persija, Jakmania, tumpah ruah di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat dini hari tadi. Ribuan Jakmania berkumpul untuk menyalakan flare dan kembang api sebagai tanda loyalitas dan kecintaannya terhadap klub. Sorak-sorak supporter sambil meneriakan yel-yel klub. Ribuan Jakmania memenuhi area Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat Kamis dini hari. Tepat pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, ribuan supporter Persija Jakarta gelar perayaan hari ulang tahun Persija yang ke-96. Acara yang dilakukan secara spontan ini disambut meriah para supporter setia klub Persija yang datang dari Jabodetabek. Pesta kembang api menandai puncak perayaan ulang tahun ini. Diperkirakan lebih dari 10.000 Jakmania hadir ikut memeriahkan hari ulang tahun klub kesayangan mereka. Ya sebetulnya hari ini atau malam ini jam 00.00 itu kegiatan spontan. Tidak ada yang mengkoordinir tapi karena memang sudah menjadi kebiasaan bagi teman-teman Jakmania. Setiap tanggal 28 November ke setiap malamnya jam 00.00 teman-teman pada hadir ke Bundaran HI untuk merayakan dan memperingati hari jadinya klub kebanggaan kita semua Persija Jakarta. Ulang tahun Jakarta, ulang tahun Persija. Ulang tahun Persija? Iya. Ini ada ini secara sopintas apa gimana bang? Ada yang koordinir gak? Ada. Kandung-kandung Orwil, satu-satu. Orwil, satu-satu. Kira-kira berapa orang yang hadir bang? Wow, bulan juta bang, eh bang. Maka itu. Jakmania berharap Persija Jakarta terus menjadi klub sepak bola terbaik di tanah air dengan menambah gelar juara di setiap kompetisi. Selama perayaan hut Persija berlangsung, arus lalu lintas di sekitar Bundaran Hotel Indonesia mengalami kemacetan yang cukup panjang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.